Halo sahabat Youtube Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Terima kasih Yang sudah mengklik video ini Dan menontonnya Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Dan jangan lupa Ngopi dulu untuk mengawali bagi kalian Oke teman-teman Di video kali ini Saya mau menggantikan as dan Kelahar atau bearing Dan kita olesi dulu Menggunakan lotari atau vaseline Atau setempet Dan di video kali ini Di kesempatan kali ini Kebetulan mekaniknya itu adalah Ibu saya sendiri Jadi disclaimer dulu ya teman-teman Jadi kita ini Bukan spesialis FFC15 Dan juga bukan ahli spesial FFC15 Hanya kebetulan Sejak tahun 2000 Ibu saya sudah menggeluti Bidang FFC15 Yang digilingi itu adalah Beras, kopi, dan kelapa Dan alhamdulillah Sampai di tahun 2022 Tepatnya di bulan Oktober Tanggal Sembilan Kita masih eksis Dan kita masih Diberikan pelanggan yang Setia Dan alhamdulillah Di kesempatan kali ini Kita Bisa membuat konten yang sedikit Mungkin Bermanfaat ya Buat teman-teman Jadi teman-teman Yang mungkin baru Menonton video kita Atau mungkin baru Mengeklik video Atau Youtube kita Jadi Kita ini Berkesimpul di dunia FFC15 Dan di kesempatan kali ini Di konten kali ini Kita mau mengganti Bearing Atau kelahar Dan Asnya Jadi dulu Asnya itu Sempat ada kendala Teman-teman Sempat ada Pengikisan di bagian-bagian tertentu Dan alhamdulillah Di tahun 2022 ini Kita bisa Membangun lagi Kita bisa Bisa Menggunakan Dixmill FFC15 Kita yang lawas Jadi alhamdulillah Jamannya online Kita bisa membeli Segala sesuatu Tanpa keluar rumah Tanpa harus berjalan Kita bisa memesan Kebetulan Disini kita memesan As FFC15 Dan Puli bagian belakang Untuk Pandelnya itu ya teman-teman Tapi karena Pulinya itu Teman-teman Tidak cocok dengan Asnya yang kebetulan Baru Jadi kita Menggunakan Puli yang ada saja Yang memang sudah Kita punya Karena FFCnya juga Tidak tahu Kenapa itu ada Sedikit trouble Jadi tidak digunakan Dan diistirahatkan Dan Di kesempatan kali ini Kita coba Untuk Memasukkan As Atau bearing Jadi Di video awal Yang Teman-teman Tonton Itu Kita mencoba Untuk Kelaharnya Satu dulu Kita masukkan Dan Menyusul Kelahar berikutnya Teman-teman Jadi Karena kita Sudah lama Sekali Tidak pernah Membongkar Kelahar-kelahar Sudah lamanya Kita Tidak Ini ya teman-teman Tidak Bongkar-bongkar Heller Atau Dixmail FFC-15 Jadi kita Kadang-kadang Suka lemot Juga Teman-teman Ya intinya Disclaimer ya Teman-teman Kita bukan Mekanik Asli Atau mungkin Mekanik khusus FFC-15 Hanya memang Kita sudah Berkejimpung Di dunia FFC-15 Ini Sejak tahun 2000 Teman-teman Jadi ya Kadang-kadang Sesuatu yang Bisa kita kerjakan Menggunakan Tangan Kita Yang mungkin Bisa terlihat Ya kita akali Saja teman-teman Nanti kalau Sudah mentok Baru dibawa Ke bengkel Kan gitu ya Nah jadi ini Kita masih Kebingungan Teman-teman Kebingungan Kok ini Tidak mau masuk Itu kenapa Kita cari selahnya Kita tutup-tutup Menggunakan besi Kalau Kalian tadi Melihat Ada yang Dipaluh Menggunakan Kayu itu Teman-teman Biar fisik Daripada FFC-15 Sebaik itu Asnya Kelaharnya Atau Baringnya Itu Biar tidak Lumer ya Biar tidak Kelonyot Jadi kita Pukul bagian Kelahar yang Lain Nah gini Teman-teman Caranya Nah itu Itu kita Gunakan Pipa Yang agak Tebal Terus kita Tambahkan Baring atau Kelahar Baru kita Masukkan Perlahan Teman-teman Kita masih Berusaha Karena Sudah lama Sekali Teman-teman Jadi Ibu saya Itu pernah Bilang Kalau Kelahar yang Dipasang itu Merk Koyo Itu sangat Rekomendasi Makanya Saya tampilkan Rakyatang Bungkus Itu bagus Teman-teman Sampai Satu tahun Ini tidak ada Kendala Yang berarti Bahkan Bahkan Baru Baru Ya teman-teman As Baru Dan Kalau Biasanya Itu Kita Mengganti Bearing Atau Kelahar Kan Kalau Mengganti Kelahar Teman-teman Itu Sekalian Dua Kan Ini Kelaharnya Ada Dua Di depan Dan Belakang Dan Pada Akhirnya Kita Sudah Utak Utak Beberapa Menit Yang Lalu Review Moment Later Jadi Itu Kita Kebingungan Dan Kita Masukkan Masukkan Barangnya Semua Pada Kedudukannya Nah Itu Teman-teman Bisa Teman-teman Lihat Itu Hanya Kurang Beberapa Drat Saja Tapi Kita Kasih Plumas Dulu Teman-teman Bisa Menggunakan Olipersih Atau Olipegas Untuk Melumasi Agar Proses Memasukkan Kelahar Dalam As Itu Lebih Mudah Nah Ini Kita Masukkan Dulu Teman-teman Ternyata Dengan Cara Ini Lebih Gampang Lebih Mudah Karena Si Bearing Atau Kelaharnya Itu Teman-teman Duduk Dan Spesialis Spesialis Atau Pengkel Khusus Spesialis FFG 15 Hanya Kita Ya Yang Saya Ceritakan Tadi Kita Sudah Lama Punya FFG Ini Jadi Kalau Bisa Kita Utak Sendiri Kebetulan Itu Mekaniknya Itu Ibu Saya Sendiri Teman-teman Saya Hanya Membantu Ketika Beliau Tidak Bisa Melakukan Mungkin Memukul Atau Mungkin Mengencangkan Baut Nah Ini Kurang Sehelai Aja Dan Teman-teman Kita Usahakan Agar Benar-benar Posisinya Itu Berada Dalam Kedudukan Yang Seharusnya Jadi Nanti Ketika Pemasangan Penutup Itu Lebih Mudah Dan Lebih Gampang Ya Teman-teman Intinya Presisi Nah Ini Teman-teman Jadi Yang Kita Palu Atau Yang Kita Ketok Itu Kita Pukul Bagian Nah Ini Apa Namanya Pipa Yang Bulat Agar Tidak Terjadi Kerusakan Pada Barang Yang Baru Kita Beli Dan Itu Di Bawahnya Teman-teman Itu Diganjal Menggunakan Kayu Agar Asnya Atau Kelahal Yang Kita Hantam Atau Kita Pukul Menggunakan Palu Itu Tidak Rusak Jadi Intinya Asnya Tidak Cidra Karena Kalau Cidra Itu Kita Memasukkan Puli Kita Memasukkan Baut Teman-teman Sedikit Agak Susah Teman-teman Akan Mendapatkan Kesulitan Makanya Kita Usahakan Ganjal Menggunakan Palu Kayu Ya Teman-teman Nah Ini Sedikit Lagi Pelan-pelan Saja Yang Penting Pasti Karena Ini Barangnya Terlihat Jadi Kita Usahakan Sak Terap Mungkin Nah Ini Teman-teman Setelah Semua Terpasang Saya Usahakan Ini Saya Kasih Pelumas Kalau Saya Gunakan Ini Singer Sebenarnya Ini Untuk Membantu Saya Melumasi Alat cukur Hanya Disini Daripada Kita Cari Oli Yang Bersih Belum Beli Kita Gunakan Yang Seadanya Saja Agar Proses Memasukkan Bering Atau Asnya Lebih Mudah Nah Ini Kita Lumasi Luar Dan Dalam Pas Dikedudukan Laharnya Itu Teman-teman Proses Memasukkan Pairnya Lebih Gampang Bisa Teman-teman Lihat Nah Ini Usaha Kita Sebenarnya Ini Akal-akalan Cuman Diakalin Saja Tidak Seharusnya Seperti ini Mungkin Teman-teman Ada Cara Lain Nah Ini Bagian Yang Ada Bautnya Itu Berada Di Dalam Dan Bagian Yang Tempat Bully Itu Di Belakang Atau Di Luar Teman-teman Jadi Harus Dicek Bener Teman-teman Jangan Sampai Keliru Atau Terbalik Daripada Mindo Gaweni Atau Dua Kali Bekerja Nah Ini Setelah Posisinya Presisi Barulah Kita Pukul Menggunakan Palu Dan Kita Landasi Menggunakan Kayu Agar Asnya Itu Tidak Terluka Teman-teman Tidak Rusak Karena Dipukul Nah Ini Teman-teman Jadi Kalau Mengganti As Sekalian Laharnya Itu Satu set Sekalian Teman-teman Kalau Kita Pakai Ini Yang Kita Rekomendasikan Buat Teman-teman Kalau Ada Itu Yang Merk Koyo Karena Katanya Ini Merk Jepang Nah Ini Teman-teman Yang Kita Pukul Bagian Kayunya Jadi Asnya Itu Tidak Luka Teman-teman Nah Kan Jadi Mudah Teman-teman Ketika Ada Plumasnya Bagian Dalam Itu Dia Masuk Dengan Rapi Masuk Tertata Tertata Dengan Seksaman Nah Itu Teman-teman Itu Harus Resisi Teman-teman Agar Kita Melakukan Penutupan Atau Pengencangan Paut Lebih Mudah Dan Ini Proses Pengencangan Bagian Tutup Bagian Dalam Atau Yang Di Belakang Gigi Putar Ya Teman-teman Selanjutnya Di Bagian Di Bagian Tutup Belakang Yang Ada Pulli Teman-teman Sebagai Informasi Saja Teman-teman Kalau Mengencangkan Baut Apalagi Ini Baut Delapan Sekiranya Sudah Berhenti Lebih Baik Kita Akhiri Saja Teman-teman Jangan Selalu Dipaksakan Karena Memang Itu Prosesnya Sudah Kencang Cukup Jadi Ketika Diputar Sudah Berhenti Jangan Dipaksakan Untuk Selalu Dikencangkan Agar Bautnya Tidak Rusak Teman-teman Nah Ini Jadinya Seperti Ini Teman-teman Mudah-mudahan Awet Sekali Lagi Terima kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Mengklik Video Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Teman-teman Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum War